Seorang anak belasan tahun di Musibanyu Asin, Sumatera Selatan dianiaya kedua orang tuanya hingga tewas. Diduga pelaku kesal, lantaran korban sering buang air besar sembarangan. Sungguh malang nasib yang dialami Andika Pratama. Anak usia 11 tahun penderita otis ini tewas dianiaya kedua orang tua kandungnya sendiri di Jaya Kabupaten Musibanyu Asin, Sumatera Selatan. Aan dan Sabzidar, kedua orang tua kandung korban tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri lantaran kesal dengan korban yang sering buang air besar di sembarang tempat. Aksi penganian terhadap korban sering dilakukan setiap hari. Dari hasil visum di RS Udes Kayu Busibanyu Asin, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh di antaranya di bagian kepala dan kemaluan. Kekejaman orang tua korban ini dilaporkan ke jajaran Maposek Babat Tomat. Akibat dari perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 ton penjara. Dari Musibanyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, ANYUS MAPORKAN.